Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 27 Kelompok Angkatan Perang Inilah daftar orang Israel yang melayani Allah di bidang ketentaraan. Setiap kelompok bertugas satu bulan setiap tahun. Mereka bertugas selaku kepala keluarga, komandan, panglima, dan polisi yang melayani raja. Setiap kelompok tentara terdiri dari 24.000 orang. Yasobam, anak Yabdiel, bertugas memimpin kelompok pertama pada bulan pertama. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang. Ia berasal dari keturunan Peres menjadi komandan dari Angkatan Perang untuk bulan pertama. Dodai, orang Ahohi, memimpin kelompok pada bulan kedua yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ketiga ialah Benaya untuk bulan ketiga. Benanya ialah anak imam kepala Yayada yang terdiri dari 24.000 orang. Benaya inilah pejuang yang gagah berani di antara 30 palawan dan mengepalai mereka itu. Anaknya, Amizabad, memimpin kelompoknya. Komandan keempat, untuk bulan keempat, ialah Asael, saudara Yoab yang kemudian digantikan oleh Zebaja, anaknya. Kelompoknya terdiri dari 24.000 orang. Komandan kelima, untuk bulan kelima, ialah Samhut, keluarga Yizrah, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan keenam, untuk bulan keenam, ialah Ira, anak Ikesh, dari kota Tekoa, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ketujuh, untuk bulan ketujuh, ialah Heles, orang Peloni dari keturunan Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ke-8, untuk bulan ke-8, ialah Sibkhai, orang Husa, dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ke-9, untuk bulan ke-9, ialah Abiezer, dari kota Anatot, dari suku Benyamin, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ke-10, untuk bulan ke-10, ialah Maharai, orang Netofa, dari keluarga Zerah, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ke-11, untuk bulan ke-11, ialah Benayah, orang Piraton, dari suku Efraim, yang terdiri dari 24.000 orang. Komandan ke-12, untuk bulan ke-12, ialah Helda'i, orang Netofa, dari keluarga Otniel, yang terdiri dari 24.000 orang. Kepala-Kepala Suku Omri, anak Mikhael. Suku Zebulon, Yismaya, anak Obaja. Suku Naftali, Yerimot, anak Azriel. Suku Efraim, Hosea, anak Azazia. Suku Manashe Barat, Yoel, anak Pedaya. Suku Manashe Timur, Yido, anak Zakaria. Suku Benyamin, Yaasiel, anak Abner. Suku Dan, Azarel, anak Yeroham. Mereka itulah kepala suku Israel. Daud menghitung orang Israel. Banyak sekali jumlah orang Israel sebab Tuhan telah berjanji membuat mereka sebanyak bintang di langit. Jadi, Daud hanya menghitung orang yang berusia 20 tahun ke atas. Yoab, anak Zeruya, mulai menghitung. Namun, pekerjaan itu tidak selesai. Karena Allah marah. Itulah sebabnya jumlah umat itu tidak masuk ke dalam sejarah Raja Daud. Para Pegawai Raja Inilah daftar pegawai yang bertanggung jawab atas harta benda Raja. Azmawet, anak Adiel, mengawasi tempat-tempat perlengkapan Raja. Yonatan, anak Uzia, mengawasi tempat-tempat perlengkapan di kota-kota kecil, desa-desa, ladang, dan menara-menara. Ezri, anak Kelub, mengawasi para petani di ladang. Simei, dari Rama, mengawasi kebun-kebun anggur. Zabdi, dari Shifmi, mengawasi gudang-gudang dan anggur yang datang dari kebun anggur. Baal Hanan, dari Geder, mengawasi pohon-pohon zaitun dan arah di daerah pebukitan sebelah barat. Yoas, mengawasi tempat penyimpanan minyak zaitun. Sitrai, dari Saron, mengawasi ternak di sekitar Saron. Safat, anak Adlai, mengawasi ternak di daerah lembah. Obil, orang Ismail, mengawasi untah-untah. Yehdeah, orang Meronot, mengawasi keledai-keledai. Yaziz, orang Hagri, mengawasi domba-domba. Mereka semuanya pemimpin yang memelihara harta benda Raja Daud. Yonatan, penasehat yang bijaksana dan juru tulis. Ia pamandal, Yehiel, anak Hakmoni, mengurus anak-anak Raja. Ahi Tovel, seorang penasehat Raja. Husai, orang Arki, ialah sahabat Raja. Yoyada dan Abiatar, mengambil alih tugas Ahi Tovel selaku penasehat Raja. Yoyada, ialah anak Benayah. Yoab, komandan pasukan kerajaan. Terima kasih telah menonton!